Intro Hai teman-teman, para pecinta mainan Transformer Kali ini gue mau review Lockdown, a.k.a. BSL-01 Keluaran dari BSL Toys Bentuk ini ada di movie Transformer yang keempat, yaitu Age of Extinction Tanpa berlama-lama, mari kita review Untuk tinggi dari robot ini sekitar 25 cm Dan kita mulai dari artikulasi kepalanya Dia bisa ke kanan kiri Tapi sebatas ini aja, terhalang oleh dagu robotnya Ini detail dari muka kepalanya Untuk artikulasi dari tangan Lockdown ini, dia bisa diputar Terus dia juga bisa diangkat Batas ini Terus juga dari sisi sikunya ini Sendi ini juga ada, jadi ditekuk sampai segini Terus juga bisa diputar di bagian sikunya Kalau ini diangkat, bagian pelurunya ini diangkat yang ada di tangannya Bisa diputar 360 derajat Terus ini kita naikin lagi Nah, untuk artikulasi di pergelangan tangan ini juga ada Bisa diputar Terus dia juga ada Jarinya itu ada artikulasinya juga Tapi gak ada Khusus untuk teluncuk ya Ini semuanya Menyatu empat jarinya Dan jari Ibu jarinya ini Dia ada artikulasi Yang kegelap ya Dia bisa masuk ke dalam Bisa diputar juga Itu artikulasi dari tangannya Oh iya, dia bisa dimaju mundurin Bentar Ini dia Itu untuk artikulasi tangan dari lockdown Nah, untuk artikulasi pinggang itu Dia sendiri gak ada Dia cuma bisa ke atas ke bawah Itu pun untuk lakukan transformasi Atau perubahan Nah, untuk pahanya sendiri Ini bisa diputar Kayak gini Terus bisa diangkat Segini aja Kedepannya ini Segini misalnya Terus ke belakangnya Cuman segini Kalau ini bagian Belakang ini diangkat Bisa naik sedikit aja tapi Terus untuk bagian dengkulnya Artikulasinya Sampai segini Nah, terus untuk bagian dari tumit kakinya ini Ini dia bisa di belakang Terus ini bagian Jari Salah satu jari kakinya Bisa dinaikin Ada artikulasinya Nah, kayak gitu untuk artikulasi kaki dari lockdown ini Oke, pas kita beli produk ini Kita dapat berbagai aksesoris yang cukup banyak Ini ada senjatanya Ini semacam Rifle mungkin ya Terus ada Topengnya dia Yang bisa diganti Nanti apa kepalanya Nanti kita coba Nanti kita fokus naik kayak gini Terus ini ada senjatanya dia Pisa berubah jadi hook juga Nah, ini Tivi juga kita pasang juga Dan ini bisa dipasang Ditaruh di bahannya lockdown Atau ditaruh di senjata riflenya dia Ini kayak gini Bisa juga dilepas Terus juga kita dapat Ini namanya steel jaws Kayak hyena atau Bikin anjing saya bertron Anjing saya bertron Artikulasinya dia bisa manggap sampai segini Sampai selebar ini Bisa ditutup Artikulasi kepalanya gini aja Terus Bisa Begini Bisa juga sampai Segini Ada artikulasi disininya Bikin anjing ga gelap Bisa naik Bisa di puter Naik turun Terus untuk ini Bisa sampai segini Bisa muter malah Bisa ditepuk Ke atas ini aja Terus sama juga bisa muter Dan bisa ke atas ke bawah Dan ketika beli BSL toys ini Dapat 3 steel jaws Dan itu keren Jadi agak rame untuk Mainan yang satu ini Mari kita pasang Aksesoris Aksesoris Nah ini pertama kita akan coba ganti Kepala dari lockdown Kan disini keliatan Ada batas Yang bisa di Kita ambil Bagian sisi wajahnya Kita ambil Di kemana kiri Kita cut ya Sampai kelepas Nah ini teman-teman Sudah mulai agak kelepas Soalnya Masangnya kepanjangan Nah ini dia Nah ini kan ada Yang bolong disini Itu nanti bisa dipasang Di Yang bagian menonjol ini Kita masukin Nah ini dia Bentuk topengnya Terus Untuk Senjatanya dia Kita mulai dari yang Pisau atau hooknya Ini tangannya Kita masukin Dalam kayak gini Ini dia Bentuknya Kita buka Kita masukin Nah kayak gitu Makan disini nanti Tangannya ada bolongan Disini Ada sisi yang lebih Kita masukin Kesini Bentar Nah kayak gini Oke Terus dia bisa disipet Di bagian paha Dari lockdown Ada sisi yang Bolongnya Kita masukin Disini Bagian berlebihan Di sini Di bagian satunya lagi Juga ada Setelah kalian Mau masang Dimana Nah sekarang Kita masang Setter rifle Ini bisa dipasang Di kepala Ataupun di tangan Kita mulai di bagian Kepala dulu ya Lockdown ini Ada bagian yang bolong Di belakang Kepalanya Ditempelkan ini Juga Ada bagian yang bolong Di dalam Dan ini dia bisa dipandangin Masukin kepala Ini Sebentar ya Kita mulai dulu Masukin Pokoknya dia Sampai Masuk Ke Bagian kepala Ini di skip Aja dulu ya Nah ini Sudah Jadi Terus ini Bagiannya Tadikan Ke belakang Gini Kita keluarin Dari tembakannya Terus kita masukin Ke sisi belakang Yang ada Yang agak bolong Yang ini Nah Kayak gitu Buat penyangganya Ini bentuk Senjata Riflenya Ada di kepala Nah untuk Ditaruh di tangan Ini kayak gini Ini kita lepas Kita buka Kayak tadi Ini senjatanya Kita keluarin Yang ada Yang begini Bentuknya Terus ini Kita masukin Tangan lockdown Kita buka Kita masukin Terus kita tutup Bagian dari Lockdownnya Semua Yang Ada Yang megang Senjatanya itu Terus ini Kalian lihat Di bagian Senjatanya itu Ada Sisi yang berlebih Ini nanti ditempel Di tangan lockdown Yang bolong Ini seputarnya Dideket Agak gelap sih Robotnya Jadi agak susah Kelihatan Bisa nyari dulu Bolong Nah ini bolong Aneh Ini nanti ditempel Di Sisi yang Ada bagian Lebihnya Nah ini dia Ini dia Megang Rifle Gedenya Bisa dibantu Juga Sama tangan Satunya lagi Senjatanya agak Berat sih Jadi agak Lus Tangannya Dia Ketika Megang Nah ini dia Nah teman-teman Setelah Dipelajarin Juga Ternyata Rifle Ini bisa Ditaruh Di Masing-masing Steel Jaws Nih Dia Kan Ada bagian Lebihnya Nah ini juga Ada bagian Yang bolong Ini bisa Kita tempel Di Bunggung Steel Jaws Ini dia Bentukkan Oke teman-teman Setelah Ngebahas Semua detailnya Sekarang Kita bahas Bagaimana Cara Merubahnya Bagian Yang ada Di Bahu Tangannya Ini Kita Puter Terus kita Turunin Bagian Yang Nomor Satu Nomor Duanya Kita Turunin Kayak gitu Oke Ini untuk Bahunya Kita Mundurin Nah Dia harus Jajar Sama Badannya Tadi kan Gue majuin Biar posenya Lebih keren Habis Habis itu Bagian Tangan Ini Kita Masukin Ke Depan Kayak Gini Jadi Dia Rata Carinya Kan Gini Diputer Terus Abis Ini Juga Kita Tekuk Kedepan Sebelumnya Bagian Angannya Ini Kita Putar Ke Belakang Sorry Diputer Ke Sini Kita Tepuk Terus Tangan Kita Masukin Jari Jari Juga Masukin Dulu Jempol Kayak Gitu Lakuin Hal Yang Sama Ke Tangan Satunya Lagi Ini Kayak Gini Oke Ini Tangan Dari Robotnya Kita Angkat Ada Bagian Kiri 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 Gini Kita Kedepannya Habis Itu Kita Buka Begitu Ya Tadi Sebelumnya Kita Bagian Sini Biar Bisa Buka Nah Setelah Ini Kebuka Bagian Depan Ini Bisa Kita Angkat Nah Begin Setelah Diangkat Bagian Gini Terhubung Sama Semacam Ini Kita Buka Kayak Gini Kita Masukin Kepala Lockdown Terus Kita Taruh Kesini Kita Angkat Disini Terus Kepala Lockdown Kita Angkat Lagi Nah Kayak Gitu Nah Pas Bentuk Badan Yang Sudah Kayak Gini Ini Kita Buka Bagian Yang Bentuk Nya Kayak Gini Kita Buka Biar Misahin Badannya Nah Habis Itu Kita Kebawahin Terus Kita Keluarin Bagian Depan Mobil Habis Bagian 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 Ininya Kita Ke Atas Biar Bisa Jadi Bagian Mobil Belakang Mobil Yang Main Kayak Gini Tarikan Bentuknya Kayak Gini Kita Angkat Bagian Oke Kemudian Ini bagian Tangannya Ini Kita Buka Ini Keluar Di luar Rodanya Ya Ini Kita Masukin Kesini Terus Ini Kita Putar Bagian Pergelangan Tangannya Depan Yang Satunya Lagi Juga Ini Kita Rabutin Ini Kayak Gini Terus Bagian Kepalanya Ini Kita Kebawahin Bagian Ini Yang Tadi Bisa Putar Tadi Kita Tutup Terus Kita Kedepan Ini Nah Ini Kayak Gini Kita Rapetin Sampai Press Semuanya Kayak Gini Nah Ini Bagian Kacang Tadi Yang Kebuka Tadi Pertama Kita Buka Dulu Ini Bingang Kita Kedepan Ini Kayak Gini Biar Nyatu Sama Kacang Kacang Sebelum Sama Yang Sebenarnya Juga Kayak Gitu Nah Kayak Gini Nah Ini Kan Kayak Gini Masih Ketekuk Kita Anjang Sama Kayak Gini Ini Sudah Jadi Bagian Kedepannya Tinggal Bagian Kakinya Nah Ini Untuk Bagian Kakinya Kita Tepuk Kedepan Ada Sedih Kedepannya Terus Ini Kita Kebawahin Ini Bagian Betisnya Ini Kan Bisa Bagi Dua Kita Buka Kedepan Kayak Gitu Habis Itu Ini Kita Miring Bagian Ini Bisa Kita Kedepan Ini Bukan Bisa Dikedepan Terus Habis Itu Kita Buka Selagi Kita Kedepan Kita Buka Kita Keatasi Nah Kayak Gitu Lakuin Hal Yang Sama Ke Pagi Yang Satu Lagi Kayak Gini Lanjutnya Ini Kita Atas Terus Kita Tempel Terus Ini Bagian Yang Ini Kita Rapetin Sama Roda Kayak Gitu Yang Satunya Lagi Juga Kayak Gini Terus Ini Bagian Tumit Yang Bawah Ini Kita Turun Kita Pasang Kampung Ini Jadi Bagian Roda Belakang Sampai Kepitunya Kayak Gitu Ya Bagian Pahanya Tadi Ini Kan Bisa Diputer Kayak Gini Satu Lagi Dikau Diputer Terus Ini Kita Tekuk Sampai Dalam Terus 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 Bagian Pemper Dari Mobilnya Di Nah Tadi Bagi Bagaiman Bagian Digit U Lagi Bagaian Disinter tumitnya ini kayak pergitu nah jadi kita harus masukinnya langsung jadi sembarik kita nutup pernya ini terus kita masukin ke bagian dari kakinya ini ke gini nih kayak gini biar menempuh sedikit yang satunya lagi juga kita gitu ya kita harus ngepasin semuanya biar udah masuk tinggal kita tekan aja nah kayak gini ini tinggal kita plug-in semua terus ini bagian sini kita buka bagian kayak yang segitiga di dekat pinggangnya dia ini kita keatasin ini kan ada bulongan di sini tariannya agak lurus eh ini ada bulongan di bagian tangan ini kan ada bagian yang berlebih bentar ya nah ini udah mulai kelihatan nah bulongan ini nanti dimasukin ke bagian yang berlebih di tangannya nah jadi kayak gitu nah terus ini bagian dari kakinya ini kita juga tukai spion nah begini jadi tarian dirabetin dulu oke teman-teman ini adalah bentuk perubahan dari lockdown dan mobilnya itu sekitar 20 cm panjangnya dan dia bisa dipasang senjata ini lagi caranya kita buka bagian yang ininya nah ini terus ini kita tutup kita pasang di bagian yang bolong disini oke segitu aja review dari bsl01 aka lockdown jika kalian suka mohon di like share comment dan jangan lupa subscribe dan juga jangan lupa untuk follow Instagram jika funniti atau tri funniti yang ada di link deskripsi di bawah makasih ya semua see you next time selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati